Setelah bertemu mereka, baru menjelaskan bahwa jangan diceritakan kejadian di Magelang karena itu akan membawa hal yang buruk terhadap istri saya apabila diketahui oleh orang. Sehingga di lantai tiga Biro Propositor baru saya sampaikan skenario yang harus mereka sampai. Sementara di dalam sidang kemarin juga terungkap kesaksian Sartini, asisten rumah tangga Ferdi Sambu dan Putri Candrawati. Dalam BAP yang dibacakan Jaksa terungkap satu hari usaha Yosua tewas 9 Juli 2022 yang lalu. Putri Candrawati dalam kondisi baik-baik saja. Aktivitas berjalan seperti biasa. Bahkan Putri sempat menjelaskan kepada saksi Sartini soal tugas sebagai asisten rumah tangga. Dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Candrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja. Karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Sambu menyebut latar pembunuhan Yosua karena tuduhan pemerkosaan terhadap Putri. Namun polisi telah menghentikan penyelidikan kasus ini. Putri juga menolak melakukan visum sebagai bukti tuduhan tersebut. Untuk membahas gugatan Ferdi Sambu kepada Presiden dan juga Kapolri akan kita bahas bersama Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara Prof. Hermawan Sulistio. Selamat sore Prof. Kiki. Selamat sore. Prof. Kiki, Ferdi Sambu mengugat Kapolri dan Presiden atas pemencatan tidak hormat terhadap dirinya. Ini mengejutkan apa tidak? Saya kira, ya enggak. Enggaknya kenapa? Ini kan final strike gitu. Dengan posisi Sambu sekarang, satu-satunya upaya yang bisa dia lakukan adalah supaya jangan 3.40 gitu. 3.40, jadi harus 3.38. Itu langkah terakhir yang bisa dia lakukan karena toh dia juga sudah mengaku, menembak segala macam ya. Nah, jadi kalau ada gugatan seperti ini, mengapa? Karena harus dicatat sumber power, sumber kekuasaan polisi itu dari birokrasi kepolisian, birokrasi pemerintahan. Nah, kekuasaan dalam pengertian kekuatan seseorang secara politis atau administratif itu sumbernya akan macam-macam. Ada karena uang, ada karena pengetahuan, ada karena karisma, ada karena birokrasi. Nah, karena sumber birokrasi, kekuasaannya Sambu dari birokrasi ini dipreteli, karena dia dipecat, maka kekuatannya dia tidak ada lagi. Dia ingin memulihkan ini dalam rangka supaya punya kekuatan baru untuk mendorong ke 3.38. Prof Kiki, apa korelasinya atau hubungannya antara PT DH ini dicabut dengan sidang yang sedang berjalan saat ini terkait dengan pasal 3.40? Iya, dia kan sekarang kalau 3.40 itu kan pembunuhan berencana, pembunuhan berencana. Nah, kalau dia masih menjadi anggota polisi kan masih punya paling tidak power, sedikit power lah untuk mempengaruhi hakim, mempengaruhi... Artinya pengaruh dari luar persidangan? Iya, meskipun orang awam pun juga akan ketawa ke hakim-hakim yang normal pasti tidak akan bisa terpengaruh lah untuk hal-hal seperti itu. Tapi, ya upaya apa lagi yang bisa dilakukan kan begitu? Final strike, langkah-langkah desperate, langkah-langkah putus asa terakhir yang bisa dilakukan. Dan itu wajar dan normal. Artinya PT DH itu sangat berpengaruh dengan pengaruh Sambo ataupun kekuatan Sambo di persidangan? Iya lah. Bukan sangat berpengaruh. Diperkirakan bisa berpengaruh. Dan orang percaya kalau dia masih polisi, ya ada power lah sedikit gitu. Ada power sedikit. Saya melihatnya dari sudut itu saja. Karena kalau dari segi administrasi pemerintahan, administrasi sipil, apapun yang dilakukan, keputusan terakhir itu di tangan Kapolri, di tangan Presiden. Nah, dan ini aneh kalau diterima. Mengapa? Kalau setiap kasus dan setiap individu orang meskipun punya hak konstitusional untuk menuntut Presiden atau Kapolri atau pejabat tinggi negara. Kapolri perlu merespons nggak, Prof? Ya. Kapolri perlu tidak merespons. Dalam aturan hukum yang ada sekarang, ya harus merespons. Tapi ya nggak usah. Kenapa? Nggak usah serius-serius amat gitu loh. Kenapa? Ini kan dampaknya hanya pada pemulihan citra publik dari polisi. Pemulihan citra publik dari polisi. Dan publik sekarang pasti ngetawain. Kalau kayak gitu kan pasti ngetawain. Ya, Sambu udah pada posisi kepojok seperti itu. Dan pasti buli nggak percaya. Hanya kan masalahnya kalau dikaitkan dengan persidangan, sampai detik ini kan belum ada bukti fisik, barang bukti fisik yang bisa memperkuat secara tegas-tegas. Misalnya pestol yang dipakai untuk nembak, jejak forensik pelurunya, proyektilnya, hal-hal yang seperti itu kan belum masih dalam perdebatan, dalam pertanyaan. Kalau pengacaranya jago, dia bisa lolos karena merencanakannya itu di mana? Ini kan tadi saya dengarkan persidangan terakhir tentang kaitan antara Magelang dan di Duren 3 gitu ya. Nah, kenapa? Untuk memutus mata rantai bahwa di Magelang itu menyebabkan ada perencanaan. Karena orang marah, kesel. Kenapa kalau kesel tidak saat itu juga gitu? Kalau orang marah seperti yang dinyatakan oleh Sambu, dia marah, dia meledak, dia tembakan saat itu. Artinya masih ada yang harus digali oleh Majelis Hakim? Belum terang secara keseluruhan? Ya, pastilah. Majelis Hakim saya kira juga tahu bahwa dia harus komprehensif, dia harus mencari bagaimana orang bisa ada kasus, lalu sehari kemudian baru ada tindakan, atau itu tanggal berapa? Tanggal 8 sampai tanggal 10, saya nggak ingat persis ya detailnya, tapi lebih satu hari itu kan artinya orang marah, tidak meledak emosi pada saat itu. Pasti ada perencanaan. Nah, dakwaan Caksa kan begitu. Oke. Prof, terakhir. Bagaimana Kapolri dan juga Presiden Jokowi harus bersikap terkait gugatan Ferdisambo ini? Ya, harus kita menyampaikan pada publik bahwa kalau setiap orang boleh menuntut Presiden, boleh menuntut Kapolri, saya punya uang, ada 10 ribu orang saya bayar untuk menuntut Presiden, Presiden nggak akan punya kerjaan. Kenapa? Harus melayani itu, setiap hari harus pengandilan, segala macam. Nggak bisa. Nah, pejabat publik itu makin tinggi posisinya harus dibebaskan pada saat dia menjabat dari tuntutan-tuntutan semacam ini. Kalau nggak, dia akan kerepotan ngelayani ini. Kapolri, kalau ada seribu tuntutan seperti ini harus melayani, meskipun dia punya kadifkum, tetap saja akan kerepotan. Pejabat publik harus dibebaskan, makin tinggi makin dibebaskan dari tuntutan publik pada saat dia menjabat. Baik, Prof. Hermawan Sulistio, Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bayangkara, sudah berbagi di Kompas Petang. Terima kasih, Prof. Kiki. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Prof. Kiki.